Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Prof. Dr. Haji Abdul Haris, MA, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, para yang terhormat para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur, dan Pimpinan Fakultas, para Pimpinan dan Tokoh Masyarakat, seluruh Sivitas Akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, para peserta webinar Ekonomi Syariah di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara webinar dengan topik Ekonomi Syariah di Indonesia, Kebijakan Strategis Menuju Era New Normal, yang diselenggarakan oleh Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari ini. Saat ini kita sedang mengalami cobaan yang sangat berat. COVID-19 menjadi pandemi global yang menyerang hampir semua negara di dunia. Pandemi ini dengan segala dampaknya merupakan pengalaman baru bagi kita semua, sehingga pemerintah di seluruh dunia menjadi gamang dalam mengambil kebijakan penanggulangannya. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sangat luas dan bersifat multidimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan bauran kebijakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pemerintah di berbagai belahan dunia menerapkan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dalam rangka mengurangi penularan COVID-19. Beberapa negara menerapkan kebijakan yang ekstrim seperti lockdown. Tetapi kita memilih untuk menerapkan pembatasan sosial bersekala besar, PSBB. Ini yang sering disebut sebagai bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Apapun kebijakan pembatasan yang diambil berdampak terhadap kegiatan ekonomi, hampir semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 menempatkan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama. Karena itu, upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah memutus penyebaran virus agar masyarakat tidak terinfeksi. Hifudun nafas dalam bahasa agamanya. Upaya kedua adalah meningkatkan kapasitas pelayanan medis agar mereka yang telah terpapar dapat ditangani dengan baik. Upaya ketiga adalah membangun mekanisme untuk melacak masyarakat yang berpotensi terpapar melalui pelaksanaan tes COVID-19 secara masif serta menerapkan protokol isolasi diri yang ketat. Dan upaya yang keempat adalah menerapkan PSBB dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Upaya pemerintah dilanjutkan dengan melaksanakan sejumlah program jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak. Pemerintah dengan segera melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Perlebaran difisit juga dilakukan dan dimaksudkan untuk dapat memberikan keleluasaan dalam menangani permasalahan kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID-19 serta menyeriakan anggaran bantuan sosial yang cukup besar. Dan selanjutnya pemerintah juga memberikan stimulus baik fiskal maupun non-fiskal serta memastikan anggaran tersedia untuk program pemulihan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM yang merupakan tempat dari sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya tidak luput dari imbas pandemi COVID-19. Penerapan kebijakan PSBB berakhirnya juga berdampak pula pada kegiatan UMKM. Berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah dalam rangka mempertahankan keberlangsungan UMKM dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kebijakan yang diambil antara lain pemberian insentif pajak untuk wajib pajak UMKM melalui pembebasan tarif pajak penghasilan atau PPH, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, pemberian subsidi bunga kredit bagi UMKM, serta berbagai kebijakan lainnya. Selanjutnya, UMKM perlu dipersiapkan agar dapat langsung bergerak setelah masa pandemi COVID-19 berlalu. Hal ini pada saatnya akan dilakukan melalui perluasan pembiayaan kredit, modal kerja, dan skema penjaminannya. Menjaga keberlangsungan UMKM serta mempersiapkan agar dapat segera pulih sangat penting, mengingat UMKM sebagian besar dikelola oleh umat. Hal ini menjadi penting karena ke depan kita akan terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Berbicara mengenai potensi ekonomi dan keuangan syariah, terlepas dari adanya pandemi COVID-19, masyarakat muslim Indonesia merupakan bagian dari kelas menengah yang perkembangan kemampuan ekonominya sangat cepat dan dinamis. Mereka membutuhkan pilihan produk, jasa, dan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang dianudnya. Samping itu, kebutuhan akan produk halal merupakan bagian dari gaya hidup kelas menengah muslim yang dinamis tadi. Namun demikian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah masih jauh dibandingkan dengan potensinya. Oleh karena itu, kita tentu perlu mendorong agar keuangan syariah dapat terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi nasional. Potensi lainnya yang perlu dimanfaatkan adalah terkait dengan industri produk halal. Selain untuk mengisi kebutuhan domestik yang sangat besar, kita perlu juga mengambil peran dalam perdagangan produk halal global. Pasar global memiliki potensi yang sangat besar. Pada tahun 2017, produk pasar halal dunia mencapai 2,1 triliun US dollar dan akan berkembang terus menjadi 3 triliun US dollar pada tahun 2023. Kita harus dapat memanfaatkan potensi pasar halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia. Kita harus bisa mengejar Brazil yang berdasarkan laporan Global Islamic Economic Report tahun 2019 merupakan eksportir produk makanan dan minuman halal termasuk daging sapi dan unggas nomor satu dunia dengan nilai 5,5 miliar US dollar. Potensi produk halal lain adalah dalam bidang modest fashion seperti hijab, pakaian muslim, lainnya. Saat ini modest fashion semakin digemari sehingga brand-brand fashion besar juga ikut memproduksi hijab dan pakaian muslim. The State of Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat bahwa lebih dari 270 miliar US dollar dibelanjakan muslim seluruh dunia untuk modest fashion pada tahun 2017. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 361 miliar US dollar pada tahun 2023. Hal ini tentu merupakan peluang bagi Indonesia baik untuk pasar domestik maupun untuk ekspor. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah kedepannya adalah mendorong industri produk halal menjadi produsen untuk pasar domestik sekaligus juga eksportir produk-produk halal untuk pasar halal dunia. Semua rencana besar tadi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu juga Presiden menugaskan saya sebagai Ketua Harian untuk menjalankan KN-EKS sehari-hari. Sebagai bagian dari transisi sambil ditemukannya vaksin dan obat, saat ini pemerintah dengan sangat serius mengkaji penerapan tatanan baru atau new normal. Upaya ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat menuju tatanan baru yang aman COVID-19 namun tetap produktif. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong pergerakan ekonomi termasuk ekonomi syariah. Pemberlakuan tatanan baru dan mengakhiri pelaksanaan PSBB dilakukan bila perasyarat yang ditapkan oleh WHO sudah terpenuhi. Perasyarat pertama, penularan virus sudah terkendali. Penularan ditunjukkan dengan rasio penyebaran RO dalam satu wilayah berada di bawah satu selama dua minggu berturut-turut. Perasyarat kedua adalah tersedianya layanan dan sistem kesehatan untuk mengenangani kasus COVID-19 baru. Perasyarat ketiga adalah kemampuan dalam melakukan pelacakan yang ditandai dengan kecukupan jumlah pelaksanaan testing. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat yang tidak bisa ditawar dalam kondisi tatanan baru tersebut adalah pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kewajiban memakai masker, physical distancing, selalu mencuci tangan, dan perilaku hidup sehat. Pelaksanaan menuju tatanan baru juga dilakukan secara bertahap. Pelaku ekonomi, termasuk ekonomi syariah, dapat menyesuaikan diri dengan tahapan tersebut. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan makanan dan minuman seperti restoran akan lebih dahulu dibuka secara terbatas dan menyusul kegiatan ekonomi lain yang berskala besar seperti pusat pemperbelanjaan. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia menurut saya memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pemberlakuan tatanan baru di mana aspek kesehatan dan higienitas menjadi hal yang mutlak, disinilah peluang industri produk halal yang jika diterapkan secara baik, insya Allah dapat menjadi pilihan. Selain itu, produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan juga menjadi peluang baru. Pelaku ekonomi syariah dapat turut menyediakan berbagai produk dan jasa yang terkait seperti penyediaan masker, hand sanitizer, pelindung wajah yang sebagian besar juga dapat dikerjakan oleh UMKM. Hal lain yang perlu diperhatikan berkait penerapan tatanan baru ini adalah terjadinya perubahan kebiasaan masyarakat, toncohnya transaksi perbankan akan lebih fokus pada layanan internet banking, sementara pembelanjaan produk juga akan semakin fokus pada transaksi online. Terkait dengan hal tersebut, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus disertai dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah tersebut. Pelaku ekonomi syariah harus menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut sehingga pemanfaatan teknologi digital dan transaksi online menjadi mutlak diperlukan. Pada akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas inisiatif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyelenggarakan acara webinar ini. Saya harapkan agar kita semua senantiasa menggelorakan dan mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia agar terus berkembang dan mencapai potensinya, terutama dalam memasuki tatanan baru pasca pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwafiqil aqbamil tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.